back to my YouTube channel jadi kita lanjutin ya jadi kita bakal lanjutin main game Epic Treasor nya jadi ini teman-teman jadi disini kita dapat info ya jadi dapat info kemarin itu jadi disini ternyata ada jual ini ya temen-temen nah ini one piece set box ini kalian beli yang yang ini temen-temen karena kan kayak aku bilang tadi ya dia enggak ada limitnya plus kita kalau bunuh sekali itu dapat si ini ya dapat si Fujitora nya itu 288 diamond jadi otomatis kalian enggak rugi ya temen-temen daripada kalian beli yang lain terus kita juga nanti bisa dapat ini ya kemungkinan sih bisa dapat si 18.000 diamond ini karena diamondnya kan kedapat cashback ya jadi kita putar gitu kita bakal langsung aja tes tuh masa kayak gini belinya Astaga Waduh kacau banget ya ininya kita bakal habisin kesini kesini aja karena ini kan kalau 180 berarti kali 50 berarti sekitar 9000 doangnya kita habisin aja kita bakal coba Wah tapi lama banget dong kayak gini ya Wah kacau udah banget nih dia devnya ini kenapa enggak dibuat tombol langsung beli banyak gitu loh nih dapatkan tapi kita dapat enggak sih harusnya sih dapat dia akumulasi diamondnya Oh dapat kok dapat ke situannya dapat nah ini kita bisa berarti ya kita bakal naik bintang 10 sih siapa namanya lu VNW ya karena kita dapat dari situ juga kita kerja ini dulu ya malah bikin ngelak sistemnya sih kalau menurutku kayak gini jadi lama kan 30 kali lagi loh masih banyak lagi ya sebentar ya teman-teman aku juga nggak tahu dia belinya harus kayak gini kalau tahu gitu kan tadi aku beli dulu ya ya udah gini kita biarin dulu aja 20 kali lagi kok enggak terlama lagi nah ini lebih worth it ya dan kalian bisa dapat jubahnya itu ada banyak gitu loh jubahnya ada banyak bisa kalian gunain untuk beli bintang 9 atau apapun yang kalian butuhkan gitu loh kita atau kita coba gacha ya coba kita nanti ini kan kita dapat banyak ya coba kita beragaskan beli sih yang 30 itu ya bintang yang tapi aku takut nggak dapat juru NW sih selangat sih kalau nggak dapat juru NW ya aku takutnya ya rugilah kita gitu ibaratnya dapatnya sih Senggoku atau si Kizaru atau malah dapat sih bawahan kok gitu loh jadi kita nggak guna nggak usah deh nggak jadilah kita mending beli yang ada gunanya aja ya supaya nggak sia-sia gitu loh teman-teman Oke nice 5 4 3 2 nah ini kaya harus beli ya ini wajib banget kalian beli supaya kalian apa namanya dapat banyak item gitu loh secara percuma nah ini kita bisa beli ini lagi nanti teman-teman yang 10k bahwa kemungkinan ya kemungkinan sih bisa kita beli Nah ini kita dapat item juga nah dari 8000 diamond 4000 2000 nah ini ketambik semua Oh nice dapat 17 nanti kita gacha lagi habis ini kita gacha lagi pokoknya kita all-in lah buat si event Joro ini kita all-in banget nah ini kita langsung aja langsung divorce Fujitora Wow kita ada 500 teman-teman merah sebagi 20 berarti 25 kali ya nice satu nice dua kita harapannya sih dapat barang lagi ya biar nah ini tapi nggak dapat barang kita nah kita dapat cashback ya jadi kita dapat ininya poinnya lebih banyak lagi gitu loh nah ini kita bunuhnya juga lama ya ya udah lah nggak apa-apa ya kita nggak bisa protes kita harus bersabar ini ujian nah kita dapat bahkan kita dapat diamon tambahannya tadi ya ini kita masih bisa juga lagi pokoknya ini untung banget lah wajib banget kalian beli karena ibaratnya ini eventnya bagus banget sih kalau menurutku ya sekali ini tuh eventnya bagus banget pas banget gitu loh jadi kita ibaratnya bisa muter-muter resource-nya itu berulang kali pakai gitu loh ini kalian lihat ya berapa video video kemarin kita udah naikin si usopp bintang 10 si sanji nw ini kita tinggalin targetnya terakhir nanti kalau udah naik semua kita naikin sanji nw ke bintang 13 ya nggak tahu apakah kita harus mengorbankan si maksudnya setiap kita ngorbanin sih kita eh nurunin aja ya nurunin si si siapa namanya si esnya ya kita turunin bintangnya paling ke bintang 10 lah ya supaya sih ininya bisa naik Oke udah habis ya total kita dapat berapa tuh aku nggak tahu pokoknya kita ada 50 nah ini kita sebenarnya sih dilema juga ya kita mau ambil yang mana karena kan kalau ini 30 ya loh kok kayak gini ya ini 30 harganya yang ini cuma cuma 30 doang gimana Nah ini aku public ini dua aja ya yang kita lihat dulu lah ya kita sesuai dulu kita naikin dulu Oh ya kita lupa beli kita beli dulu maaf-maaf yang one-piece setbox nya ya jadi yang Rp10.000 kita kayaknya yaitu kalian kita cashback ya kita cashback nya banyak banget kita tadi pakai Rp9.000 balik sekitar Rp8.000-an ya lumayan banget dan ini kita bisa beli yang 10k ya Oh ada juga ini tapi harganya 20k ya mahal banget ya jadi ini kita beli yang ini nice langsung kita lihat maaf ya teman-teman teman-teman nah ini ya udah langsung dapat kita Rp18.000 ya kita langsung dapat silu VNW nice mantep banget ya dapat 10 juga dapat 100k lagi nice pokoknya ini event ajik banget lah teman-teman kalian jangan sampai nggak lewatkan event ini gitu loh inilah waktunya kalian menghabiskan semua resource kalian tuh pas di sini gitu loh di waktu-waktu seperti ini gitu karena kalian lihat aja ya itu enak banget gitu teman-teman nah ini kita bisa naikin bintang 10 juga ya nice Oke kita langsung gaskin saja ya Nah ini kita masih bingung sih kita bisa kalau bisa sih kita Hai hmm coba kita naikin dulu ya kita naikin dulu sih ini supaya bisa ke bintang 10 ya ini pasti bisa tinggal kita tinggal kita ini aja ya Nah ini tinggal maksudnya tinggal resourcenya memadai apa enggak sih ini kita hancurin aja ya Krokodil tuh nggak guna teman-teman jadi kalian nggak usah takut-takut lah untuk meng-upgrade hero kalian tuh nggak usah takut satu dua tiga empat aku mah enggak peduli sama mereka ya yang penting yang penting hero ku naik dulu Oke ini udah bintang kita masih kurang banyak banget ya ini pokoknya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh dua tiga empat lima enam tujuh Aduh ada tujuh ya tujuh kita kurang banyak banget bintang bintang empatnya ya ini minta empatnya enggak ada yang bintang lima nya enggak adakah enggak ada ya enggak ada dia yang bintang lima ya pokoknya ada satu ala dapat dufi doang kayaknya kita memang harus hancurin si aku jadi dulu ya kita harus riset dulu si Aukiji karena enggak enggak cukup sih temen-temen ini pasti enggak cukup nanti kita obisinya belum tentu kita pakai juga sih Hai kita coba riset dulu ya obisinya oke kita rubah Hai walaupun jadi hilang satu atau berapa itu yang hilang enggak tahu sih yang pada berapa yang hilang tapi intinya pasti ada yang hilang oke lumayan satu itu dua tiga oke ke bintang delapan ya udah Hai nice banget ya ini kita ada bintang sembilan oke bintang sepuluhnya udah hampir joro dong kita yang masukinnya Oke kita beli aja lah ya kita beli sih itu kan masih cukup ya tadi kan ada lima puluh kita ada lima puluh jadi so Fuji Tora bisa beli ini satu langsung ya lufi NW kita ke bintang sepuluh Hai wah ini udah ajib banget sini ya ini ajib banget ajib banget ajib banget Hai kena kita langsung upgrade ke bintang sepuluh ya lufi NW nya langsung jadi ke bintang sepuluh nice teman-teman Oke ini kita langsung aja ke level 250 ya Wah aduh enggak cukup dong Hai kenggak apa-apa nih kita gaskan Hai upgrade juga ininya dikit lagi ya dia Hai masih banyak yang mau di-upgrade teman-teman inilah susahnya ya Hai kita malah goldnya kurang sekarang ini Oke nice kita tetap udah lumayan lah ya udah lumayan kuat waduh ada 76 gitu loh guys gila 196 M hahaha GG banget ya ini kita macam tiba-tiba jadi kayak mendadak gitu loh waduh 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 Hai nah kita bingung ya apakah kita naikin Sanji dulu saya nggak bisa lagi ya Oke kita naikin coba dulu ya ini kita ke Hai ke dah segitu dulu lah ya Hai sekarang kita malah butuh si ini ya untuk naikin mereka nya luf Aduh Oke kita naikin dulu ke 250 Oh enggak cukup ininya sekarang ya gila-gila-gila tapi kita udah jadi gigi banget sih ini temen-temen semuanya udah rata bintang 10 code cuma satu doang yang bintang 9 Wah kita 29 130 M nice Hai kena es 230.000 ya ini kita belum naikin juga ke level 30 dulu deh kita naikin ini udah kuat banget sih kita ini tinggal naikin ke bintang 11 nya aja ya Nah ini kita nanti dengan video mungkin naikin si Sanji nya ke bintang 13 ya hai 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 enak banget kayak gini kita kayak ngecit gitu loh temen-temen padahal kan enggak ya kita maksudnya tapi perasaan kita itu karena gampang banget naikinnya kan jadi berasa kayak ngecit gitu udah 267 ya ini tinggal kita naikin lagi dari dari ini temen-temen dari apa namanya buff yang di guild ya Hai contoh sekarang kita biarin dulu kita maksimum ini yang fighter dulu ya supaya nantinya kita punya satu yang jadi soalnya kan yang paling tinggi kan si siapa namanya sekarang sih Sanji ya jadi kita fokusan jadi dulu aja karena dia pun udah mau bintang 13 ya ini sudah lumayan 150.000 ya ini 260 busoknya 250 nanti kita cicil lah kita cicil naikin untuk si ininya ya kalau kita 28.000 ternyata oke kita naikin dulu ininya dikit-dikit aja 7 8 9 10 kita bisa sampai 20.000 ya nah ini juga penting banget ya teman-teman asal kalian tahu ini wajib kalian naikin ini wajib banget kalian naikin juga karena ini adalah salah satu komponen penting di dalam di dalam ini ya apa namanya nah ini kita naikin dulu karena si ada si siapa namanya joro juga ya di sini nah kita unlock dulu aja semua yang penting kita unlock aja karena intinya gitu lah ketika kalian unlock itu kalian dapat lebih banyak buff oke kita bukain dulu ya kebablasan gitu teman-teman nah ini biar lebih steady nanti kita lihat ya berapa pertambahan dp-nya ya dia lebih banyak pasti teman-teman nah tapi intinya sih udah maksimum ya yang lain tuh udah maksimum nah nah 270.000 kan nah ini jadi 260.000 naik 10.000 ya kalau cuma kayak gitu doang nah itu 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 yang buat ya teman-teman itu yang buat kenapa sanji nweku bisa 700.000 teman-teman gimana lagi bintang 13 ya itu langsung unlock yang dia nambah HP ya jadi dia nge-heal setiap rom itu dia nge-heal nge-heal 15% darahnya loh wah gila gak mati-mati dong itu if attack critical restore self HP by 0% of their damage otherwise just anectar source production of damage kalau gak critical dia nambah damage kalau critical dia nge-healing gini banget ya kayaknya kita nanti di next video ya di next video tapi sebelumnya kita tes dulu ya kita tes dulu gak afdol kalau gak kita ngetes nanti kita bakal naikin si Aka Inu nya nanti aja karena Eka Aka Inu Aokiji nya karena memang kita belum punya duplikatnya ya jadi kalau bintang 9 tuh masih lemah jadi mending nanti aja oke kita pakai kayak gini kita lihat ya seberapa kuat kita sekarang ini oke ini ada Rp1.900.000.000 waduh gila gila oke kita tes aja lah ya sebagai sparing lah ya bahan sparing aku gak tau ini bakal menang apa enggak tapi kita bakal tes aja mudah-mudahan sih menang ya sebenernya kita kalau joro nya lebih cepat tapi gak juga sih tapi kalau joro nya bisa juga bisa bikin menang sih menurutku ini kita lihat aja seberapa kuat dia waduh kena stun langsung bah magelannya sakit juga ya dia gak counter kah kok gak kok gak diko oh dia counter tadi oh wala wah perih nya wuhh lufi nya juga sakit ya wuhh ini duel duel maut ini ya duel maut tapi perih banget ya itu nya si sanji nya wuhh kalian lihat ya itu ya yang mereka gak akan bertahan gitu kena burn nya aja sakit banget temen temen burn nya sakit banget ya temen temen ini kita kayaknya kalah sih karena kalah si sanji nya udah kuat banget ya tapi gak tau sih kita lihat aja ya mungkin ada harapan menang oke 700 ribu waduh ini kita kayak kalah ya ini kan bener kan perih banget temen temen oh menang temen temen nice counter nya berguna oh kalah hahaha kena burn nya loh astaga itulah ya aku bilang kenapa gak bisa bawa bintang 9 temen temen karena itu tadi ya kalau kita bawa bintang 9 itu masih cacat banget gitu loh satu kali hit langsung mati kalian lihat ya tadi kan yang aku lihat itu makernyak aku bilang alt ini orang ini pada upgrade juga ya videonya yang suka kita mungkin untuk就 single sap nv kita semel misa itu satu lagi ya kita kurang satu lagi tapi kita bukul Шき bintang 10 ini loh sekarang main nya udah bintang 10 temen temen harus sebuah busy yang bisa dinaikin ya ini masih banyak nanti deh kita coba di next video ya di next video kita coba kita bakal usahain gimana caranya supaya bisa siapa ini akan siapa namanya sanjinya ke bintang 13 kita usahain ya tapi kita nggak janji bisa apa enggak tapi ya kita lihat aja nanti ya tapi ini kita lihat ininya formasiku sekarang mantap banget ya teman-teman semuanya tiba-tiba jadi bintang 10 terus dengan kapasitas yang sangat banyak ini aku masih banyak sisa jadi nanti ini next next event pun masih terpengaruh ya nanti bakal bisa update banyak hal di next event ya Nah itu maka aku bilang bagus banget ini kemungkinan sih kita bisa buat ya untuk bintang 10 di strength atau di Agility nanti kita lihat aja gimana kelanjutannya ya itulah kalau kalian yang ikuti saranku kemarin pasti nggak nyesel lah kalau buka sekarang itu udah pasti power kalian bakal naik tinggi banget gitulah aku jamin ada mungkin segitu dulu untuk video kali ini Oh iya kita nanti next video bakal coba gaca lagi deh kita ada sisa 48 ya kita kita perjuangin ya kita perjuangin dapetin 150 sih masih banyak lagi ya cuma makan ini berapa hari ini nanti kan ada lagi ya terus enggak tahu event atau hadiah ya kan kita enggak tahu ya mudah-mudahan sih dapat lagi supaya bisa sampai ke 150 biar dapat joronya bintang 10 ya tinggal nunggu tiga hari sih ini bukan nanti dapat dua hari lagi dapat dari sini dua hari lagi dapat udah pasti dapat satu joro nah nanti dapat akhirnya bisa dapat bintang 10 terus kita nanti tinggal menabung lagi untuk ke bintang 11 kalau ke bintang 11 kan udah enggak terlalu sulit ya yang penting kita udah ibarat kata itu ya udah punya banyak inilah hero lah ibaratnya kayak gitu ya kita coba sekali lagi penutup kita bakal attack boss ini boss susah banget sumpah ini boss ngeselin banget kenapa ngeselin karena dia lawan Moria ya jadi Moria itu dia bisa ngurangin apa namanya eh ngurangin attack nah oke ini mudah-mudahan sih mati ya dia ini kita udah kena dua kali loh maksudnya dia udah kena dari si skill waduh waduh nah itu ya si juronya enggak belum terlalu berguna di sini karena nah ini kita kalau Moria nya agak mati pasti enak sih ini saya masalahnya Moria nya belum mati ya karena Moria ini yang buat beban teman-teman wuuh keren banget ya efeknya tuh wudhu langsung mati dong ngeri 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 beri banget emang beda emang sih ini kekuatannya sih sebenarnya Moria ini kalau jadi boss parah banget kalian lihat ya itu makin dia makin dipukul makin sakit terus kalau kita makin mukul dia juga kita makin lemah jadi memang parah lah itu parah-parah banget nah ini dia enggak mati-mati loh dia kalau Moria nya mati pasti dimak kita jadi sakit banget sih nah ini kaknya anggota guildku juga keras banget teman-teman kalau kalian lihat nah ini dia tinggal Fujitora itu mau ditumbalin itu Fujitora mau ditumbalin pastinya udah bintang 10 dulu kayak gitu dan segitu dulu untuk video kali ini kalau yang mau join guildku juga bisa di S1 ya kan join aja nanti aku WhatsApp yang penting aktif aja yang penting aktif pasti aku terima kok ya sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa di like di subscribe di share sampai jumpa di next video bye bye